Pulangkan pemain senior, Sintayong panggil 5 pemain muda Pelantih Timnas Indonesia Sintayong mulai memanggil pemain muda Untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 Pada tanggal 23 Oktober sampai 1 November 2021 mendatang yang akan berlangsung di Tajikistan Sejauh ini sudah ada 5 pemain yang dipanggil Nama pertama ada Genta Alparido dari Semen Padang Selanjutnya dari Borneo FC, yakni Rabani Tasnim dan Komang Teguh Pemain berikutnya yang dipanggil adalah 2 PSIS Semarang Alvendra Dewanga dan Eka Febri Kemungkinan besar masih ada beberapa nama lain yang dipanggil Sintayong Tapi masih belum dirilis Pemain muda yang dipanggil ke kualifikasi Piala Asia U23 Akan langsung menyusul tim ke Tajikistan Dengan adanya kualifikasi Piala Asia U23 Maka Sintayong akan memulangkan pemain senior Yang saat ini tengah ikut perang kualifikasi Piala Asia 2023 Melawan Taiwan Pasalnya tim yang kini bermain di Thailand Dihuni pemain U23 dan senior Nantinya para pemain senior ini akan pulang setelah pertandingan leg kedua Melawan Taiwan Setidaknya ada 13 nama senior Yang akan dipulangkan Plus Egy Moana Fikri Karena klubnya Erika Seneca hanya memberikan izin untuk bermain di tim nasi senior Yang senior dipulangkan Dan ada tambahan untuk pemain U23 Yang akan menyusul Ucap Direktur Teknis PSSI Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk tim nasi Indonesia kita Dukung terus tim nasi kita Bagaimana menurut kalian?